Senang dengan kesempatan untuk memuji Tuhan, mempersembahkan kurban pujian terus-menerus, gereja Kristus yang sejati akan dipenuhi dengan orang-orang yang suka memuji Tuhan, tidak menggerutu atau mengeluh. Terima kasih telah menonton! 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 Sebaliknya di dalam prosa berikut ini Yakni individualistis setiap orang menonjolkan egonya masing-masing Lalu masing-masing dengan pendapatnya sendiri bersaing untuk hartanya sendiri Mencari segala sesuatu sendiri dengan asumsi tidak ada kebutuhan Dan seminggu sekali bersekutu atau pergi ke gereja pribadi yang mereka pilih dan mereka sukai Setiap kembali ke istananya dan berkunjung kepada keluarganya masing-masing Dan lebih daripada masakan asli yang enak Setelah rahmat singkat yang hening dan senang berada jauh dari semua orang Kadang-kadang ada wajah baru di gereja Dan tahun lalu seseorang telah diselamatkan Nah ini adalah satu parodi, satu perbandingan bahwa Kalau gereja yang sedemikian cuek, gereja yang sedemikian gersang Kalau setahun hanya ada satu orang yang dimenangkan Itu berbeda sekali dengan gereja mula-mula Yang setiap harinya jumlah mereka ditambahkan oleh Tuhan Karena mereka memiliki 10 teladan, 10 kesaksian yang sungguh memperkenankan Tuhan dan memperkenankan sesama manusia Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan Kiranya kita boleh mengevaluasi diri Sebagai jemaat Tuhan pada hari ini Kita masih mempunyai berapa teladan Kalau dibandingkan dengan gereja mula-mula yang mempunyai 10 teladan Kita ada berapa? 5 kah? 6? 7? 8? 9? Atau 10? Marilah kita mengevaluasi agar hidup kita semakin hari semakin baik Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Shalom